Intro Beginilah suasana pembagian air bersih di Uruglapang, Kawalu, kota Tasikmalaya. Warga antusias mengambil air dengan beragam alat, mulai ember sampai wadah bekas cat. Di musim kemarau, daerah ini dipastikan kesulitan air bersih. Kini, sudah 4 bulan mereka memanfaatkan air dari sungai Ciulan untuk mandi dan cuci pakaian, meski kualitas airnya jelek sehingga menyebabkan gatal-gatal. Untuk kebutuhan air minum, mereka terpaksa beli. Berdasarkan laporan dari BPBD kota Tasikmalaya, tidak hanya ada 3 kecamatan yang mengalami krisis air bersih, yaitu kecamatan Purbaratu, Taman Sari, dan Kawalu. Untuk meringankan beban warga, BPBD telah membagikan air bersih secara cuma-cuma. Namun, pemberian air bersih itu tidak bisa dilakukan setiap hari karena keterbatasan personel dan anggaran. Hal itu bertolak belakang dengan masifnya pembangunan tugu-tugu dan air mancur yang biayanya menghabiskan miliaran rupiah. Untuk membuat air mancur di jalan Hazyed misalnya, pemerintah kota Tasikmalaya mengeluarkan anggaran sampai 500 juta rupiah. Ironis. 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 Ironis.